hai hai oke berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya saya Rida Jaya Motor kali ini saya mau update lagi sedikit ke teman-teman mengenai kasus throttle body pada Mio M3 Mio J Sol GT seri injeksi dari varian Mio Sporti ya dari regenerasi Mio Sporti yang memiliki sistem Hikibo yang dikhawatirkan yang dibahas terus masalah ISC Apakah ISC ini produk gagal Allahualam kita enggak tahu ya bro ya Kenapa karena ISC ini tidak lagi digunakan pada sistem yang ada di Mio M3 tidak lagi digunakan Mio M3 dia menggunakan sistem kontrol udara manual tidak menggunakan ISC idle speed control untuk mengontrol udaranya secara otomatis melewati kinerja dari rotor ISC yang yang diperintahkan oleh ECU nah errornya throttle body pada Mio J itu bukan hanya disebabkan oleh ISC itu yang harus teman-teman pahami dan tahu ISC ini berperan sebagai penambah suplai udara pada Hai star awal pada saat kondisi mesin masih belum mencapai suhu kerja tujuannya dia membuka katup saluran udara bro dari sini iki dari sana itu lubang itu masuk ke sini ya bro ya masuk ke sini tetap masuk dibuka rotolnya rotolnya membuka rotolnya membuka sedikit terus mensupply udara melewati selang ini menuju intake manifold ya ini langsung ke intake manifold yang ada di bagian head silindernya ya jadi langsung disuntik udara jadi udara di bawah udara dan bahan bakar di pada saat posisi mesin dingin itu suplainya banyak itu tujuan ISC error yang terjadi gas naik turun yang terjadi pada Mio J ya seri Mio J itu bukan hanya pada ISC masalahnya Bro awas ISC nya udah disetting sedemikian rupa udah dibersihkan Bro ya ya udah di udah disetting di bagian ujungnya ini udah dibersihkan sudah di cleaning semua tapi ternyata ISC ini masih kondisinya error ada masalah di bagian TPS sensornya throttle possession sensor punya Mio J itu Brother ya memiliki teknologi yang cukup canggih ya dia disini ada sensor oksigen ya sensor oksigen ini bukan untuk bertugas untuk membaca seberapa kadar oksigen yang masuk kedalam throttle body dia nempelnya ini disini Bro ya seperti ini nah seperti ini dia nempelnya ya dia tugasnya bukan hanya untuk membaca seberapa derajat pembukaan dari katup throttle ya katup iki pembukaannya seberapa nah ini kan bergerak nituasnya nih nituasnya bergerak konek dengan sensor derajat throttle possession ya yang dikoneksikan ECU untuk memberikan syarat seberapa banyak injektor ini menyemprot bahan bakar sesuai dengan derajat pembukaan dari throttle ini pin koinnya ya semakin kita buka pin koinnya semakin naik gasnya udaranya semakin semakin banyak semakin sering juga semu dalam durasi da satu menit dalam RPM tertentu semakin sering juga injektor ini menyemprotkan bahan bakar apabila tidak ada sinkronisasi antara derajat pembukaan TPS dengan penyemprotan bahan bakar udara dan bahan bakar tidak imbang akhirnya motor ini lost tenaganya nggak dapat tenaganya brebet gasnya naik turun di putaran bawah gitu TPS selain disini ada derajat pembukaan disini juga ada sensor oksigen yang terbit tadi saya bilang sensor oksigen ini membaca seberapa besar tekanan hisap intake manifold guru oke ya seberapa besar tekanan hisap yang ada di dari intake manifold jalurnya ya teman-teman bisa perhatikan ya ini ada dua lubang satu lubangnya mengarah ke sini sama-sama mengarah ke bagian intake manifold jadi sensor ini bekerja sensor ini bekerja untuk mendeteksi seberapa tekanan hisap semakin kuat tekanan kompresi tekanan kompresi tekanan hisap dari intake manifold semakin banyak gula bahan bakar yang disuplai koneksinya larinya juga ke ECU jadi intinya komponen ini harus dilakukan pembersihan yang maksimal jadi kalau kita buka TPS ini bisa tidak disarankan oleh Yamaha buka tetapi kalau medannya tambang bro ini wajib kita buka kenapa kadang ada lolos kotoran yang masuk ke dalam sini teknik pembersihannya juga harus hati-hati ini bukan sisa kotoran ya bro ya plastik kalau kena cairan karbon cleaner cairan kontak cleaner akan seperti ini ini bukan kotoran ini warna putih-putih ini bukan kotoran ya jangan salah paham ini tidak ada lagi kotoran jadi plastik kalau kena kontak cleaner seolah seperti ini ya oke ini ada lubang kecil dia mendeteksi seberapa tekanan hisap pada ruang bakar semakin besar tekanan hisapnya semakin banyak juga semprotan bahan bakarnya begitu selain dari pembacaan dari TPS sensor ini disini juga ada sensor juga ini sensor brother ini sensor oksigen yang konek ke O2 sensor yang berada pada kenal pot semua larinya ke ECU begitu canggihnya sistem Yamaha ya tetapi kegagalan sistem Yamaha itu berada pada sini bro yang lepas koneksi ISC ideal speed control yang kadang error apabila tidak pernah dilakukan pembersihan di bagian ujung jet ISC ini ini ngendap kotoran di dalam sana juga ngendap kotoran alhasil ISC tidak bisa menutup rapat ada kode 37 ada kode 42 ada kode sorry ya ada kode 37 ISC macet itu yang sering ditemuin oleh pengguna-pengguna seri Mio C solusinya seperti apa Mio G ini kudu rutin diservis untuk bagian ISC nya pada saat pembersihan brother jangan coba-coba melepas bagian rotornya ini ini akan ada ulir di dalamnya ada rotornya jangan dilepas biarkan dia seperti ini terpasang baru dikuas dibersihkan menggunakan carbon cleaner juga dibersihkan setelah itu setelah kita bersihkan semprot menggunakan kompresor sudah tapi kalau enggak ada kompresor ya setidaknya disapu-sapu lah menggunakan kain tisu yang bersih agar bagian itemnya ini enggak ada lagi pasir atau kotorannya menangkan tapi kalau kita lepas bagian rotornya ini ulirnya itu yang di dalam nanti dikhawatirkan ada debu yang masuk atau kotorannya masuk apalagi tangan seperti ini bro kotor ya kena itu bagian ulirnya ulirnya itu sangat halus nanti membuat ISC ini tidak dapat berputar maksimal karena rotornya ini memiliki sensor yang cukup sensitif ya apabila ada hentak ada hambatan dia tidak akan bisa menutup dengan sempurna pada saat mesin itu setelah running ya telah running telah mencapai suhu kerja dia harus menutup dengan sempurna supaya dia memutus suplai udara dari sini bro dari jalur geltar udara sebelum pin coin masuk ke bagian intake manifold dia putus ISC tugasnya untuk menutup ya tapi pada saat pagi temperatur suhu kerja mesin belum mencapai dia buka sedikit dia buka begini set dia buka buka setelah dia buka dia nutup kembali oke brother durasinya udah 9 menit dari penjelasan saya semoga teman-teman paham kalau tidak paham kalau mau komentar aktif bro bisa bertanya kepada saya semaksimal mungkin saya bantu teman-teman nah untuk step perakitan saya akan jelaskan ke teman-teman step perakitannya seperti apa oke brother kita masuk ke step perakitan oke dia menggunakan baut L kecil L bintang ya bro ya kalau untuk pemasangan TPS nggak perlu riskan nggak perlu khawatir nggak ada yang posisinya kebalik kalau kebalik nggak masuk nggak bakal masuk ya jadi untuk pemasangan TPS simple masukkan yang penting udah bersih udah dipastikan bersih udah masukkan simple ya nggak perlu ada aturan-aturan seperti apa nggak perlu karena untuk TPS eh hai 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 oke karena untuk TPS dari Yamaha udah didesain dia nggak akan berubah posisinya ya tidak seperti TPS Honda yang punya satu baut dan pinnya bisa berubah-ubah posisinya kalau TPS Yamaha punya dua baut posisi TPS nya tidak akan berubah itu mudahnya ada kelebihan ada kekurangan oke nah nah terus untuk ISC nya seperti biasa Brother saya selalu menggunakan iki perniar kali per saya setting di ukuran 3 mili 3 mili 3 mili untuk jarak antara ikibro jarak ini dengan ini itu 3 mili oke setelah di setting 3 mili yakin gagal error kalau ente settingnya 3 mili terus sedikit saya jelaskan lagi ini kan posisinya seperti ini bro 3 milinya bukan pada saat dia turun seperti ini 3 milinya pada saat kita tarik tetap ukurannya 3 mili jadi hati-hati beda 1 mili tuh kalau salah setting ya terus setelah itu baru kita masukkan ISC nya jangan lupa ini jangan sampai tilas dan salah posisi karena pair ini harus duduk sempurna di bagian di bagian dalam sana tuh itu ada cowokannya dia harus duduk sempurna jangan lupa dia 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 selamat menikmati mata obeng PH to PH 3 agar pas klop di bagian bintang skrupnya bro ya jadi gak ada resiko selek kalau buka masang gunakan PH 3 kalau yang bagian kecil bagian yang PH 2 itu kecil jadi jangan coba-coba ujung-ujungnya selek ini oke selain itu selamat menikmati udah bro clear gitu aja ya nantinya teman-teman tadi setting sesuai dengan apa yang saya arahkan ya penyetingan yang dilakukan oleh teman-teman sesuai yang saya arahkan ini gak akan error gak akan error terkecuali lubang di bagian sensor oksigen tadi tekanan hisap intake manifold yang berada di TPS itu buntu ya lubang di bagian dalamnya itu buntu itu akan masalah karena sensornya kagak ngebaca gitu itu yang teman-teman harus buntu perhatikan ya saya tidak bahas masalah ini bro masalah injektor saya sudah jelaskan berulang kali di channel saya udah sering saya bahas masalah injektor intinya kalau injektor itu dibersihkan menggunakan carbon cleaner carbon cleaner seperti ini itu tidak akan efektif dia harus menggunakan metode ultrasonic ataupun injek menggunakan cairan pengupas karbon ya karena ini lubangnya sangat kecil oke bro itu aja dari saya kurang lebihnya saya manual assalamualaikum wr. wb